Ternyata awal pemikiran orang itu sering dari dunia militer. Bisa tahu nanti kalau mau nembakkan rudalnya gampang gitu ya. Teknologi yang asalnya hanya sekedar sebuah statolit mengelilingi bumi, sekarang sudah jadi Google Maps. Bahwa kita semester depan harus punya matahuliah AI. Sambutan pembina program studi magister manajemen Institut Asia Malang kepada Bapak Tanadi Santosa BM MBA kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Oke selamat pagi semuanya. Saya kalau ke depan paling ya cuma bercerita aja. Saya ingin punya tiga cerita. Semoga dalam 10 menit ke depan masih cukup menarik. Yang pertama saya ingin cerita tentang sesuatu yang sudah lama banget sebelum saya lahir. 1957 ada satu Sputnik 1. Jadi kalau teman-teman tahu ya zaman dulu itu satelit mengelilingi bumi yang pertama kali ada itu namanya Sputnik 1. Punyanya Rusia. Dan dia mengalahkan Amerika karena dia yang meluncurkan sebuah satelit yang bisa mengelilingi bumi terus-terusan gitu. Nah yang menarik Sputnik 1 ini ukurannya cuma 60 cm kira-kira. Gini ya ada talinya tiga gitu. Lalu diluncurkan. Nah Rusia bangga banget ya. Mereka meluncurkan satelit yang pertama dan di John Hopkins University di Amerika para saintis ini ngobrol. Wih Sputnik hebat ya. Dan mereka memakai alat sederhana untuk mendeteksi Sputniknya di mana gitu. Ternyata si Rusia ini memang sengaja dikasih isiknyal. Dut, durdut, 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 supaya bangga tahu gitu ya. Dan ketahuan Sputnik itu lagi jalan. Nah yang menarik para ilmuwan di John Hopkins University ini mulai melihat, oh ternyata lingkarannya itu begini ya. Sekarang sedang di daerah mana. Bahkan bisa tahu kecepatan Sputnik itu berputar mengelilingi bumi ini berapa kali. Nah yang menarik para ilmuwan ini pulang lalu membuat perhitungan-perhitungan. Waktu itu komputer belum ada yang kecil ya, yang besar semua dihitung. Oh ternyata kecepatannya sekian, lokasinya di mana gitu ya. Tiga hari kemudian tiba-tiba ada orang datang dan manggil mereka ya. Ilmuwannya ada dua yang hebat, panggil, cap meeting di ruangan rahasia. Danyain gini, itu kan kamu dari situ bisa tahu Sputnik itu berada di mana. Sekarang kalau saya balik, di tempat yang tidak dikenal lokasinya, saya mau tahu lokasi saya dan lokasi sebuah titik. Bisa nggak pakai satelit? Waduh, mikir sebentar. Sebentar, kita cek. Sebentar lagi dia bilang, bisa, bisa, bisa. Ternyata yang tanya itu CIA. Jadi dia bilang, kita ingin meluncurkan satelit supaya submarine kapal selam saya yang nggak tahu di daerah mana, karena di laut ya, bisa tahu nanti Moskow itu di mana. Jadi kalau mau nembakkan rudalnya, gampang gitu ya. Nah, ini yang menarik. Ternyata awal pemikiran orang itu sering dari dunia militer. Bahkan kalau Anda lihat drone, sekarang nyerang, drone dulu nyerang gitu ya. Ini militer. Tapi, teman-teman sekalian, itu tahun 57 ya, lebih tua dari usia saya. Pagi ini saya yakin Anda sudah pakai ilmu itu. Yaitu ketika Anda mencari Starbuck, atau mencari Institut Asia, atau mencari Ijen, suite malang, enter threat, ada Google Maps. Nah, awal usul dari Google Maps, awal usul dari GPS, adalah cerita saya, tahun 1957, ketika ada satelit di Rusia itu. Ya, dari orang Amerika mengecek. Jadi, itu sudah jauh. Sekarang sudah 60 sekian tahun. teknologi yang asalnya hanya sekedar sebuah statelit mengelilingi bumi, sekarang sudah jadi Google Maps ya. Nah, ini menarik. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena kita sekarang sedang dalam batas di mana yang namanya AI mulai keluar. Saya kaget pada satu saat, dua tahun, setahun setengah lalu, di Amerika, kawan saya menceritakan tentang chat GPT. Lalu hari ini ada Suno 3, juga ada mid journey, ada segala macam. Saya sangat berharap, kawan-kawan, untuk mulai memperhatikan mengenai AI ini. Bahkan saya diskusi dengan teman-teman di Institut Asia, bahwa kita semester depan harus punya matahuliah AI. Karena zamannya berubah. Dan kita nggak tahu. Mungkin nggak perlu 60 tahun. Mungkin hanya perlu waktu 10 tahun saja. Dunia sudah akan berubah dengan sangat hebat. Itu cerita pertama saya.